Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua Selamat berjumpa kembali dengan channel Mukarim Divangka Channel pembelajaran Bahasa Inggris Untuk tingkat SD, SMP, SMA maupun tingkat umum Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua Terutama bagi kalian yang masih duduk di bangku sekolah Pada video pembelajaran seri kali ini Saya akan menekankan pada Simple Presentant dalam bentuk non-verbal Karena dalam pembelajaran yang lalu Kita sudah membahas yaitu Tensis bentuk presentant dalam kalimat verbal Ya, tanpa panjang kalam Sebelum kita mulai Saya tunggu bagi kalian yang belum subscribe Silahkan tombol subscribe Klik like dan tekan tombol lonceng Agar bila ada notifikasi video pembelajaran yang baru Kalian tidak ketinggalan Oke, marilah kita mulai Yaitu kalimat non-verbal dalam bentuk presentant yang saya bagi dalam part Tuh, kalau part kemarin adalah bagian verbal Nah, bagaimana pak contoh-contoh Jadi kalimat non-verbal itu Sebelum kita masuk ke non-verbal Kalau dalam video pembelajaran kemarin yang terdahulu itu Verbal itu pronoun Apa personal pronoun kita ganti Saya kelompokkan menjadi I, U, D, W I, U, D, W You, She, It Dan kelompoknya tidak I, U, D, W Tapi dalam non-verbal ini tidak ada pembagian Hanya ada ini Personal pronoun I, saya, U, Anda, kamu They, mereka We, kami atau kita He, dia, laki-laki She, dia, perempuan It itu Apa itu kata-kata selain orang Nah, punya jodoh masing-masing Kalau I, tubinya apa? Jodohnya I You are They are We are He is She is It is Ini nge-nge Di belasat ke ini Ini C, D, ku is Is itu C, D Nah, A itu Akeh You itu kan bisa kamu Bisa kamu sekalian Berarti lebih dari satu Bisa D itu kan mereka Lebih dari satu Berarti Akeh We, kami Kita Lebih dari satu Berarti Akeh Jadi A, Akeh Is, C, G Ini A, ayam Itu adalah kata ganti Oke Berikutnya Langsung saja Kita masuk Kedalam Contoh Kalimat Positif Kalimat positif gimana Pak? Seperti yang dulu Pernah saya sampaikan Dalam pembelajaran yang dahulu Bahwa untuk membuat kalimat Dalam bahasa Inggris Wajib Kata kerja Ini orang Kata kerja Ini juga wajib Diganti dengan tubi Ada tubinya Nah Berikut contoh kalimat Non-verbal Yang positif Bagaimana Pak? Contohnya Saya Seorang siswa Saya itu I Seorang siswa Itu student Tidak boleh Harus ada tubinya Karena tidak ada kata kerjanya Saya I Tubi yang cocok I adalah I am Berarti ini rumusnya Polanya adalah Contoh Ini I am from Jepara Jadi Kalau Saya dari Jepara Saya itu I Dari itu from Jepara Jepara I from Jepara Salah Kudu Karena dalam kalimat Bahasa Indonesia Tidak ada kata kerjanya Oke Eksampel nomor 2 Contoh nomor 2 adalah You are very nice person Kamu adalah Orang yang sangat baik You tubinya adalah Kamu Apa itu? They are my classmate Mereka adalah teman Kelasku Semua ini tidak ada kata kerjanya Kalau misalkan Tanpa Tanpa To be Salah Number Number 4 We are student of SMP2 Kami adalah Atau kita adalah Sesua-sesua SMP2 He is the best teacher In my class Dia adalah guru terbaik Di kelasku Eksampel nomor 6 She is good at Memorizing people's name Dia sangat bagus Dalam mengingat Nama-nama orang It is a beautiful picture Ini adalah gambar yang sangat bagus Ini ada Non-verbal positif Tentunya ada negatif Negatif Sebelum masuk ke kalimat negatif Saya ingatkan lagi Kalau kemarin Kalau video pembelajaran yang lalu Itu ada kalimat verbal itu Negatif Negatif artinya Negatif kan not Not itu dalam Verbal itu kan tidak segedar not saja Tapi harus di Not-nya digandeng dengan Do atau doesn't Ini subjeknya Kalau pakai I, you, they, we Berarti Yang gandeng not adalah Do Berarti misalkan Mereka tidak ya Mereka tidak belajar Mereka itu They Tidak itu Do not Belajar Study They do not Study kan gitu Tetapi dalam kalimat Non-verbal Gampang Tidak usah mikir Kalau pakai I, they, we Tidak Hanya menambahkan not Setelah to To be Ini berikutnya Berikut adalah contoh-contohnya Jadi Polanya adalah Subjek Kemudian diikuti To be R, M, S Dan not Dan pelengkap Example nomboran Langsung masuk ke contoh nomor satu I am from Jepara Berarti Saya dari Jepara Kalau saya tidak dari Jepara Tinggal menambahkan not Setelah to be I am not from Jepara gampang kan Tidak se Agak serumit Si verbal kemarin Mikir Apa Dua podes ya Sehingga ini not Ini hanya menambahkan Not setelah to be saja Example nomboran Contoh nomor dua You are My best friend Kamu adalah Teman baikku Kalau negatifnya apa Kamu bukan teman baikku Tinggal menambahkan not Setelah To be are Berarti you are not My best friend Nah gitu Nomor three Example nomor three My brothers Are University students Jadi Kakak-kakkelasku adalah Eh kakak-kakkelaku Kakak-kakkelaku adalah Siswa-siswa Universitas Atau mahasiswa Nah karena My brothers Ada S nya Berarti lebih dari satu Maka diganti kata-ganti Menjadi D Nah D cocoknya adalah A Nah itu B nya Nah untuk negatif Hanya menambahkan not setelah A Jadinya Kalau kan manegatif Adalah My brothers Are not University Students Bukan Mahasiswa Example nomor four Contoh nomor four I and Rudy Are in the same Class Saya dan Rudy Ada di kelas yang sama Pak loh Ini kan Rudy pak Rudy kan Ganti kata-ganti Kan jadinya He He itu Tupinya He is Kan gitu Iya betul Tetapi lihat ini I and Rudy Aku dan Rudy Ini diganti kata-ganti Menjadi apa Misalnya begini Aku dan Rudy Katanya apa I berarti otomatis Kami atau kita Nah Kami atau kita kan We Nah we itu Tupinya adalah A Kan gitu Jadi kalau Kalimat negatifnya Ganti apa Ya menambahkan note Saja Setelah Are I and Rudy Are not In the same Kelas aku dan Rudy Tidak berada Di kelas yang sama Example nomor five Contoh nomor lima Burhan Is a good Badminton Player Burhan Adalah Pemain badminton Yang bagus Nah Kalau dibuat negatif Hanya menambahkan note Setelah Is Burhan Is not A good Badminton Player Burhan Bukan pemain Badminton Yang Bagus Example nomor six Contoh nomor enam Tiara Is a pop singer Tiara Adalah penyanyi pop Nah Tiara Gantinya apa She She To be Is betul Jadi kalau Misalkan negatifnya apa Ya tinggal menambahkan note Setelah To be Bukan Tiara Note is Bukan Ingat Menambahkan note Setelah to be Loh ya Kadang masih keliru Keliru The last example Of negative sentence Contoh terakhir Dari kalimat negatif Yang nonverbal ini adalah Perhatikan This novel Is interesting to read Novel ini Menarik untuk dibaca This novel Katakannya apa Ya Karena bukan orang It Tetapi Kalau Meskipun bukan orang Nek Lebih dari satu Katakannya bukan it Tapi di Podo Karo Sama dengan orang D Kalau Lebih dari satu Tapi kalau satu Katanya adalah it Untuk negatifnya apa Otomatis menambahkan note Setelah To be A Jadinya This novel Is not interesting To read Novel ini Tidak menarik Untuk dibaca Ini adalah contoh-contoh Nonverbal Negatif Ada Positif Ada Negatif Ada Interogatif Masih ingat Interogatif Adalah Kalimat Tanya Yang jawabnya Yes Atau No Ya Atau Tidak Ya Kalau verbal kemarin Untuk mengingat Kalau kalimat verbal kemarin Untuk kalimat interogatif Kan hanya menangkukan Apakah 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 itu kan menggunakan Do Ya kan Do Atau Das Nek Kelompok E Subjeknya Ayu D Berarti Do Apakanya Kalau kelompok E Subjeknya Ye She A Tidak Ayu D Berarti Apakanya Adalah Das Gitu kan Tapi untuk kalimat Nonverbal ini Sangat mudah sekali Ya Hanya apa Hanya Mendahulukan To be Sebelum Subjek Jadi Mendahulukan To be Sebelum Subjek Nah Sorry Ini kan R M Is Kemudian Subjek Lain Kalimat positif Subjek Dulu Di depan Baru R M Is Nah Ini dibalik Aja Terus Tanda-tanda Pelengkap Nah Gampang kan Tidak Usah Mikir Apakanya Itu Dua Tudas Salah Gak usah Pakai Dua Tudas Pakai Malah Salah I am A newcomer In this village Aku adalah Pendatang baru Di desa ini Berarti Kalimat tanyanya Apa Kalau orang lain Bertanya Kepada kita Pada saya Berarti Orang lain Yang menyebut Saya Berarti You Berarti Are you A newcomer In this village Apakah Anda Pendatang baru Di desa ini Jawabnya adalah Yes Kamu jawabnya Misalnya Kamu saya tanya Apakah Kamu pendatang baru Di desa ini Otomatis kamu Menjawab Ya Saya Kan gitu kan Ya saya Pendatang baru Berarti Yes Karena yang ditanyakan Subjeknya You Kamu Berarti Berubah menjadi I Nah itu B yang cocok Adalah I Am Pak Ini kok A Katanya Kalau diakhiri Pertanyaannya Itu Bergantung pada Awal pertanyaan Ini A Kok tidak I A Karena disini A itu kan M Ya Ini tadi Seperti saya Ceritakan tadi Orang lain Menyebut Kamu Itu you Tapi kamu Sendiri menyebut Kamu kan saya Kan gitu Sama Prosesnya No I am not Contoh 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 Nomor 2 Adalah You are the member of my group Kamu adalah Anggota kelompokku Misalnya aku Hey Dul Kamu adalah kelompok Anggota kelompokku Terus berarti Kamu tanya sendiri Oh Ya Apakah aku Nah berarti kan jadi Apakah aku Anggota kelompokmu Kan gitu Berarti Apakah aku Berarti Karena aku Berarti Dibat Saya Berarti Am I the member of your group Nah Kan bertanya Misalnya Kamu bertanya Kepada Saya Pak Apakah saya Kelompokmu Kan gitu Terus Terus saya menjawab Iya Kamu Berarti kan Yes You Iya Kamu Kelompokku Yes Karena jawaban pendek Ada yes Komah Subjek ditanyakan You Terus Karena subjek You Maka tubinya A No You A Karena no Harus diakhiri dengan No Example no Three Ronaldo And Neymar Are Brazilian football players Ronaldo Dan Neymar Adalah Pemain Pemain Sepak bola Warga negara Brazil Pertanyaannya Adalah A Ronaldo Kenapa Kok Apa Karena Ronaldinho And Neymar Itu Diganti Kata Nanti Menjadi D Apakah Ronaldinho And Neymar Pemain Sepak bola Dari Brazil Karena yes Berarti yes Subjek ditanyakan Apa Ronaldinho And Neymar Diganti Kata Menjadi D Yes D Awal pertanyaannya A Subjek dari D Apa itu To be D adalah A No D A Karena no Harus diakhiri dengan Not No Example Number Four Contoh Nomor Empat We are In the Same Class Kami Di Kelas Yang Sama Kalau Pertanyaannya Gimana Apakah Kami Apakah Kami Di Kelas Yang Sama Apakah Kita Apakah Kita Di Kelas Yang Sama Kalau Tanyanya Kepada Yang Bija Omong Termasuk Anggota Kita Are We In The Same Class Yes We Are No We Are Not Example Number Five Contoh Nomor Mr. Teguh Is A Farmer Pak Teguh Adalah Seorang Petani Pak Teguh Diganti Kata Ganti Menjadi Apa He He Tubinya Apa He Kalau Kalimat Tanyanya Introgatif Gimana Tubinya Di Depan Pindah Ke Depan Is Mr. Teguh A Farmer Apakah Pak Teguh Seorang Petani Yes Subjek Yang Ditanyakan Pak Teguh Harap Diganti Kata Ganti Tubi Yang Cocok Dengan Ini No He Is Karena No Haru Diakhiri Dengan Not Example Nomor 6 Contoh Nomor 6 Mrs. Yuni Is One Of The Best Teacher In Grade 9 Bu Yuni Adalah Salah Satu Guru Terbaik Di Kelas 9 Kalau Bu Yuni Diganti Kata Ganti Menjabah She Ya Situ B Nya Is Nah Berarti Kalau Kalimat Tanya Is Dipindah Ke Depan Sebelum Mrs. Yuni Jadinya Is Mrs. Yuni One Of The Best Teacher In Grade 9 Yes She Is Yes Subject Ditanyakan Alap Bu Yuni Dan Katanya Adalah She Yes She Is To Be She Adalah Is No She Is Not Contoh Terakhir Dari Kalimat Interrogatif Verbal Verbal Interrogatif Adalah The Library Is Full Of Visitors Now Perpustakaan Itu Penuh Dengan Pengunjung Sekarang The Library Diganti Kata-kata Menjadi Apa It It To be Yang Cocok Untuk It Is Berarti Kalau Kalimat Interrogatif Adalah Is Dipindah Kedepan Berarti Is The Library Full Of Visitors Now Jawabnya Adalah Yes Yang Subject Ditanyakan Adalah Library Maka Katanya It To be Yang cocok Dengan It Adalah Is Atau No It Is Not Oke Demikian Contoh Dari Kalimat Non-verbal Positif Negatif Dan Introgatif Sekarang Untuk Tidak Bingung Kita Bandingkan Contoh Latihan Bandingkan Antara Simple Presentan Verbal Dan Non-verbal Perbandingkan Verbal Sentan Kalimat Yang Ada Kata Kata Kerja Dengan Non-verbal Sentan Jadi Kalimat Yang Tidak Ada Kata Kerja Bandingkan Saja Yang Kita Verbal Dulu Misalnya Kalimat Positif Rakenna Memasak Opor Setiap Hari Minggu Berarti Rakenna Itu Rakenna Karena Ada Kata Kerjanya Dan Subjek Rakenna Rakenna Diganti Kata Ganti Menjadi Apa Good Si Si Kulompai Ayu Dewa Tidak Tidak Pak Kalau Tidak Berarti Kata Kerjanya Di Make Up Jadinya Rakenna Cooks Over Every Sentik Kalimat Negatif Gimana Pak Kalimat Negatif Karena Ada Verbal Ada Kata Kerjanya Berarti Tidak Itu Not Yang Gandeng Not Itu Bergantung Subjeknya Kelompok Ayu Dewa Yang Gandeng Itu Do Kelompok Tidak Ayu Dewa He She It Kelompok Itu Adalah Yang Gandeng Not Adalah She Berarti Karena Rakenna Itu Tidak Kelompok Ayu Dewa Makan Not Adalah She Apal Das Berarti Rakenna Does Not Cook Over Every Sunday Jadi Das Not Disingkat Dari Desen Tulisannya Desen Ini Duesen T Kalau Interogatif Gimana Pak Apakah Apakah Itu Sama Apakah Rakenna Apakah Menggunakan Dua Atau Des Sekali lagi Kalau Rakenna Tidak Ayu Dewa Maka Yang Pantas Menggunakan Jadi Apakah Adalah Des Des Rakenna Cook Over Every Sunday Jawabannya Adalah Yes Kemudian Diikuti oleh Subjek Ditanyakan Dalam Bentuk Kata Ganti Rakenna Si Kemudian Awal Pertanyaannya Adalah Des Kemudian Contoh Berikut Yang Verbal The Ministers Don't Hold The Meeting On Sunday Ini Saya Buat Negatif Dulu Supaya Latihan Juga Para Menteri Minister Menteri Ada S nya Berarti Para Para Menteri Tidak Tidak Itu Don Karena Para Menteri Kata Ganti Maka Tidak Yang Ganteng Yang Ganteng Not Adalah Do Jadinya Do Not Disingkat Don The Minister Don't Hold The Meeting On Sunday Para Menteri Tidak Melaksanakan Rapat Pada Tiap Hari Minggu Hari Diakhir Dengan S itu Berarti Menunjukkan Setiap Sunday Jadi Sunday Setiap Minggu Monday Itu Senin Mandis Berarti Tiap Hari Senin Berarti Kalimannya Positif Gimana Pak The Minister Tidak Melaksanakan Rapat Pada Tiap Hari Minggu Berarti Para Menteri Melaksanakan Melaksanakan Berarti Apa Para Menteri The Minister Melaksanakan Hold 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 Makeup Atau Tidak Sekali Lagi Minister Ini Lebih dari Satu Berarti Tidak Usah Di Makeup Karena Pekulampai Ayu Di Buktikan The Minister Hold The Meeting On Sunday Kalau Interrogatif Apa Apakah The Minister Berarti Menggunakan Do Do The Minister Hold The Meeting On Sunday Jawabnya Yes Yang Ditanyakan Apa Minister Subjeknya Akhirnya Do Sekarang Kita Masukkan Yang Nonverbal Lebih Gampang Lagi Contoh Dian Dan Lyle Are Good Girls Dian Dan Lyle Adalah Anak Perempuan Yang Sangat Baik Sekarang Negatif Medulian And Lyle Hanya Menambahkan Not Setelah To Be Kalau Ini Tadi Kan Sing Sorry Yang Gading Not Itu 1 2 Kan Gitu Tapi Kalau Tidak Usah Tubinya Apa Ya Itu Hanya Ditambah Setelah Tubi Interrogatifnya Juga Gitu Ini Tadi Mikir Apakah Itu 2 2 Terus Ya Ini Kalimat Kalimat Negatifnya Apa Yang Menambahkan Not Setelah Am I'm Not The First Nah Kalimat Tanyanya Apa Saya Anak Pertama Di Keluarga Ku Berarti Orang Lain Menyebut Saya Apa You Berarti Apakah Kamu Berarti Apakah Kamu Berarti Are You The First In Your Family Kamu Jawab Yes I Am Ata No I Am Not Nomor Tiga The Novel Is Not Very Interesting Positifnya Apa Positifnya Hanya Menghilangkan Not Saja The Novel Is Very Interesting Untuk Kalimat Introgatifnya Apa Tinggal Membalik Saja Is Kedepan Berarti Apa Is The Novel Is The Novel Is Yes It Is No It Is Not Oke Demikian Tutorial Atau Pembelajaran Tentang Present Ten Nonverbal Yang sedikit Kita Bandingkan Ada Sisipan Untuk Membandingkan Antara Verbal Nonverbal Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh